Intro Pasukan Ukraina mencoba untuk tetap bertahan di tengah kekuatan Angkatan Bersenjata Rusia yang mempunyai dengan segala senjata pendukung. Saat Angkatan Bersenjata Ukraina mulai menerobos wilayah ke arah Nikolaiv Krivirih. Unit terjun payung Rusia berhasil menghalangi kerja tersebut. Pasukan Ukraina memerangi pekerjaan unit udara selama operasi militer khusus, namun upaya itu gagal. Dalam video yang diunggah pada akun Telegram Senin 29 Agustus 2022, terlihat aksi dari unit pasukan terjun payung Rusia mampu menghalau segala pergerakan pasukan unit infanteri bermotor Ukraina dengan dukungan kendaraan tempur infanteri. Serangan artileri, senjata reguler kendaraan tempur udara, senapan mesin berat, sistem rudal anti-tank, senjata kecil, dan peluncur granat, Angkatan Bersenjata Ukraina dihentikan. Secara total lebih dari 20 personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina dan lebih dari 5 peralatan musuh dihancurkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!